Akhirnya para wali bersepakat, ya sepakat tidak ada calon lain Ya Terenggono, ya sudah Terenggono itu adik-adik lain ibu Oh iya, adik lain ibu Terenggono jadi, tapi memang Terenggono itu cakep Karena sudah mengalami latihan berkali-kali Cakep memang orangnya cakep Nah, suatu ketika Terenggono itu anu Menginventarisasi Dindi Singdurung Singdurung ini, kan dia merasa punya anu Alutista masih utuh Pasukan masih utuh Hanya hilang satu kapal induk itu Tapi kapal yang lain masih utuh Jadi kalau mau ekspansi kemana pun Masih bisa Termasuk salah satu adalah permintaan dari Banjarmasin Sempat mengirim dan sukses Sukses Ya Sukses dan mendudukkan penguasa yang kuat di sana Nah, kuat lah Jadi artinya diterima semua ya Nah, yang terus diantarisasi Satu lagi Satu lagi Belambangan Panarukan Ini belum Sama sekali belum Lekian Belambangan Pak iseknya Jowo Iya Itu belum Oh, seorang juga ya Jowo Jadi konsentrasinya itu masih ada Dan yang kecil-kecil juga masih ada Ya, ya, ya Kecil-kecil masih ada Itu kenapa kok iseknya ada begitu? Itu ketika Brawijaya kelima Prabu Kertabumi Ya Meninggalkan istana Bersama seluruh keluarganya Dengan Anak sebanyak Satrus 17 orang Di Gunung Lalu Ya Prabunya ke Gunung Lalu Anaknya mencar Oh Kemana Kemana Buka daerah Bikin tanah perdikan Sehingga Brawijaya terakhir ya Ketujuh ya Belum terakhir itu Ante yang ngaku Brawijaya Sampai ketujuh Iya Ketujuh yang terakhir Iku mus Tanah perdikan iku mus Sudah banyak Tetapi ini tidak efektif Yang ketujuh ini Oke Ya Salah Salah satunya adalah di Daerah Boyolali Gak jauh Ah Di daerah Boyolali Ada Daerah namanya Bayudono sekarang Di Bayudono itu ada satu Sendang namanya Pengging Nah Pengging itu Ada keturunan yang namanya Andoyo Ningrat Yang membuat tanah perdikan disitu Ketika Kiageng Andoyo Ningrat itu meninggal digantikan oleh putranya Yang namanya Kiageng Keboh Kenongo Ini sebenarnya Itu di Pengging Di Pengging Yang jelas Pengging belum Belum ya Padahal itu dekat Iya Tapi masih Sungkan Kenapa Ini masih Saanogaroaku Saangeturunan Dan ini dekat Dekat sekali Terahnya itu dekat Iya Terahnya dekat sekali Bahkan Neneknya itu kakak beradik Iya Jadi Dekat sekali Dan masih ada rasa kesegan Dari Sultan Terenggono untuk melakukan Anu ya Maka pendekatannya dikirim surat Oh Biasanya yang diutus itu Ya utus Pertama utusan biasa ya Ya Utusan kedua Kemudian Sunan Kudus Diutus Diutus kesana Mbak Kanjeng Sunan Ini wantan daerah Yang belum mau yaitu Kang Anu Kang Mas Kang Mas Anu Kayak Gang Pengging Gek Mange Kulau yang Kang Anu Anu Sunan Kudus datang kesana Bertamu biasa Mengingatkan Minjing Nopo Panjenggan Kerso Tindak Nga Soan Wonteneng Pasar Bandemak Anu Kok Dereng Wontenang Anu ya Rencana Monggo Panjenggan Galih Lumin Minjang Menawi Sampun Anu Sampun Wonten Pedgal Monggo Kulaturi Ya 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 Nah Mulih lah Sunan Kudus ya Sudah lapor sebagainya Ditunggu saulan Remulan Setengah tahun Kono 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 kabare Sampai hampir satu tahun Akhirnya diutus lagi Sunan Ini Ini kali ini Yang terakhir ketiga Jenengan Tak ke Tak kasih Pemenang penuh Terserah Panjenggan Oke Loh Loh Kepada siapa Kanjeng Sultan Kepada Kang Mas Pengging Artinya Dibari lungang penuh itu Dutong rampungi Kalau secara Jowo ya 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 Itu apapun yang terjadi Terserah kamu Ya Kalau perlu Adu nyowo Ngunung Karena ini menyangkut Kewibawaan seluruh Ya Kerajaan Ya ya Walaupun itu sudah Muslim Tapi belum ada pengakuan Sudah Muslim Beliau Dan Mengaji kepada Seh 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 Sidi Sidi Jannar Seh Sidi Jinnar Sidi Jinnar Sidi Jinnar Bahasa Bahasa Arabnya Lumah Bang Lekoran Jowo ini Sidi Jinnar Sidi Jinnar Sidi Jinnar Nah itu Jinnar itu juga kontrovensi Jinn itu Jinnar itu api lho Kok ngomong lho ya Alah itu orang aneh kan Ah iya Jinn itu jinnar itu jinnar itu jinnar itu api ya Itu api pebakar jinnu lho Hahaha Enggak neng Enggak neng Masyarat Jinnu Nari Itu adalah jinnnya Itu kan Api Itu kalo mutuh Mutuh ilaih Hahaha Ini enak Iya Terus ya Allah Nah terus Berjalan lah Di Anu Apa Sunan Anu Kesana Ke Pambing Mengingatkan lagi Dan Menyatakan statusnya Kiageng Saya ini sekarang Diberi pemenang sebagai dutong rampungi Oh iya oke Sekali lagi Iya 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 Saya minta Saya mohon Kiageng Memberikan jawaban Sekarang juga Kalo perlu Kiageng Datang sekarang juga Saya kawal Kan dia membawa 20 orang Nganu pengawal Hei Mis gue mau pengawalnya Iya 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 Lo tadinya juga bawa pengawal Tapi gak sebanyak itu Iya 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 On dari Demak Ke Pengeng itu lama Perjalanannya Iya 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 Satu hari satu malam Jaman dulu itu Pelaku Iya Karena Lewat hutan Gak bisa ditembus Pakai kuda Oh iya 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 Nah terus Saya belum bisa ya kalau belum bisa ya saya harus melaporkan bagaimana saya rasa melaporkan bagaimana segini aja jangsunan kalau panjir dengan bawa apa bawa curigo curigo itu senjata keris dengan dengan goreskan aja ke sikutku ini enggak begitu enggak ada begitu akhirnya goresi kuyo orang muntatu hati tapi yo bener-bener fisiknya kan iso kerucunan loh iya lah itu kan krisis iya itu kan koresan iya nggak gelap sunan kudus terus kan nyai anu nyai pengging kan lagi ke dapur terus ngunai kok gak wanita nyenang yang sunan sing muningono anu sobat jeninya pengginge pengging terusan udah ngelolos sana diwek krisis itu sampun-sampun muno sampun-sampun nah dicegangi nih kegores diwek surat gelebat padahal dia baru punya anak umur tiga tahun ya janda lah janda muda enggak iya janda oh senangannya janda wah nggak sayang perawan kok enggak aku aku ngomong anak tiga tahun berkali saya enam dulu iya anaknya umur tiga tahun diberi nama karebet oh oh itu anaknya pengginge ya iya yaaah yaaah yaaah